Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Sabtu malam menutup paksa dan menyegel diskotik Lee Garden di kawasan Jalan Ibung Raya, Kecamatan Medan, Petis lah. Ya, penutupan paksa ini dilakukan menyusul sikap pengelola lokasi hiburan yang tidak merespon himbawan pemerintah setempat agar menutup sementara diskotik tersebut setelah terbukti melanggar aturan waktu beroperasi dan menjadi sarang transaksi narkoba. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri saat Pol PP dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan langsung menerobos masuk area diskotik yang tetap buka meski sudah sering mendapati teguran keras. Petugas langsung menutup paksa dan menyegel lokasi tempat hiburan yang sudah beroperasi sejak 20 tahun lalu itu. Pengelola diskotik tak bisa berbuat banyak, ia hanya pasrah saat petugas menyudorkan surat penutupan paksa Lee Garden yang akan dilakukan secara permanen keberadaan ligar dan sudah tidak bisa ditolelir karena juga terbukti menjadi sarang peredaran narkoba yang terungkap saat beberapa kali menjadi target razia kepolisian dan badan narkotika nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!